Pertemuan Tak Terduga Kap Kila Dalam keadaan setengah sadar aku mendengar seseorang memanggilku. Kap Kila, bangun ucapnya lagi. Perlahan aku membuka mata. Kevin, jujur? Aku bingung antara percaya dan tidak percaya Kevin ada di hadapanku. Ia, Kap Kila, balasnya tersenyum. Kakak ada di mana? Di rumah. Ia, di rumah, sahut suara lain. Sontak aku menoleh ke sumber suara tersebut. Terlihat Stephen sedang berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke tembok. Stephen, panggilku sambil mengedarkan pandangan mengamati sekitar. Benar, ternyata aku ada di rumah. Lebih tepatnya di kamar Stephen. Kenapa kakak bisa sampai di sini? Tanya Stephen. Apa kakak ditangkap siluman itu? Tanyanya lagi. Kakak juga enggak tahu. Kenapa bisa ada di sini? Balasku. Seingat kakak, tadi sedang duduk menunggu pesawat. Lalu, aku terdiam saat ingatan itu mulai kembali. Lalu, apa, kak, tanya Stephen. Tiba-tiba, kakak ada di sini. Berarti kakak udah mati? Tanya Kevin dengan wajah polosnya. Apa kakak sudah mati? Tanyaku balik. Loh, kenapa malah kakak yang nanya? Balas Kevin sambil menggaruk kepala. Coba kakak ingat-ingat lagi, ucap Stephen. Kakak lagi duduk, terus lihat siluman ular itu. Terus dia berdiri di depan kakak dan semuanya tiba-tiba jadi gelap. Jelasku. Yap, berarti kakak sudah mati, ucap Kevin kegirangan. Apa kakak ingat bagaimana kakak bisa mati? Soalnya kami ingat setiap detil kejadian sebelum kami mati, tanya Stephen. Sakit jantung, kah? Tebak Kevin. Kayanya enggak, balasku. Lalu, kakak gak ingat, Finn. Mem, ya sudah. Yang penting kita kumpul lagi di sini, balas Kevin. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan mendekati pintu keluar. Mau kemana, kak? Tanya Kevin. Keluar, balasku. Enggak bisa. Ku pegang gagang pintu. Tiba-tiba ada sebuah dorongan yang sangat kuat, hingga membuatku terpental. Udah aku bilang gak bisa, ucap Kevin. Aku bangkit, berdiri kembali. Lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kesana juga gak bisa, kak ucap Kevin. Terus kalau pengen buang air kecil bagaimana? Tanya ku polos. Orang mati enggak mungkin ngerasain itu, balas Stephen. Pasrah, aku pun duduk di atas tempat tidur. Kevin pun mendekat, duduk di sampingku. Sementara itu, Stephen masih berdiri di pojok kamar. Lima tahun lalu, kakak pernah lihat kalian ada di rumah siluman ular itu. Apa benar kalian ada di sana? Tanya ku. Yap, benar. Aku dikurung di dalam kamar gelap sendirian. Cuman kak Stephen. Kevin tak melanjutkan ucapannya, malah menatap wajah Stephen. Aku disiksa. Berdiri di bara api, dicambuk hingga berdarah dan diikat layaknya hewan. Balas Stephen sambil menundukan kepala. Berarti apa yang kakak lihat benar? Iya. Aku sempat lihat kakak dibawa ke rumah siluman ular. Aku pikir kakak juga sudah menjadi tumbal. Tapi ternyata enggak. Kakak bisa selamat waktu itu, ucap Stephen. Kakak ditolong Lastri. Mbak Lastri, tanya Kevin. Iya. Kamu kenal dia juga? Iya, kak. Lastri masih hidup? Eh, maksud kakak dia masih ada? Tanya ku. Masih, kak. Kemarin mbak Lastri ada di sini. Cuman dia tiba-tiba ngilang. Sampai sekarang belum kelihatan lagi, jelas Kevin. Dia satu-satu yang bisa keluar masuk tempat ini, balas Stephen. Tapi, kalau tertangkap kembali pasti bakal disiksa sama anak buah siluman ular itu. Lanjutnya. Apa kamu pernah nyoba ke liar dari sini? Kak Stephen pernah tapi gagal, balas Kevin. Gagal kenapa? Tanyaku pada Stephen. Di luar udah banyak makhluk yang nunggu, kak, balas Stephen. Apa kalian pernah ketemu ayah? Tanyaku. Ayah ada di ruangan lain, balas Stephen. Kami pun lanjut mengobrol. Sungguh aneh. Pertemuan keluarga tapi bukan di dunia nyata, melainkan alam lain. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Apa benar aku sudah mati? Duk. Pintu kamar terbuka lebar. Seseorang masuk ke dalam. Siapa lagi kalau bukan siluman ular itu yang sekarang sedang memakai wujud wanita berkebaya hitam. Akhirnya kamu bisa bertemu dengan adik-adikmu. Ucapnya lalu tersenyum, meledek. Kevin yang ketakutan dengan kehadiran siluman ular itu bersembunyi di balik tubuhku. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku seraya bangkit dari tempat tidur. Entah dari mana keberanian itu muncul. Seharusnya saya sudah lakukan ini dari dulu. Sial wanita itu selalu menghalangi, balasnya. Bahkan sampai sekarang pun, dia masih berusaha menolongmu. Untung saja saya mengetahuinya, sambungnya. Aregah, terdengar suara jeritan seorang wanita dari luar. Tuh kamu bisa dengar jeritannya, ucap siluman ular itu. Apakah itu lastri? Tanyaku. Siluman ular itu tidak menjawab, malah tertawa kencang. Berarti dugaanku benar, itu adalah suara lastri. Aku berjalan mendekatinya. Kami pun berhadapan, kini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku lagi. Dia kembali tertawa melengking. Lalu, tatapannya berubah menjadi sangat tajam, hingga membuatku harus mundur beberapa langkah. Kamu mau tahu, tanyanya. Iya, balasku. Tidak sekarang, ucapnya lalu membalikan badan dan melangkah keluar kamar. Aku mengikutinya dari belakang, berencana untuk ikut keluar dengannya. Kakila, jangan panggil Kevin. Sekejap pandanganku beralih pada Kevin. Namun, saat kembali mengarahkan padangan pada siluman ular itu, dia sudah berdiri menatapku. Matanya merah menyala. Au. Seketika itu tubuhku terpental, membentur tembok di dekat pintu. Siluman ular itu pun pergi keluar. Pintu sudah kembali tertutup rapat. Kevin dan Stephen datang menghampiri, membantuku berdiri. Udah aku bilang jangan, bandel sih, ucap Kevin. Aku hanya bisa duduk di atas tempat tidur dengan tatapan kosong. Baru sebentar saja tinggal di kamar ini. Rasanya sudah tidak nyaman. Beruntung ada Kevin dan Stephen yang menemani. Gimana kalian bisa betah tinggal di sini? Tanyaku. Terpaksa. Toh berusaha sekuat tenaga pun kami enggak bisa keluar. Balas Stephen. Kakak punya pertanyaan. Kalian harus jawab jujur. Apa? Kak? Tanya Kevin antusias. Kenapa kalian meneror penghuni rumah ini? Tanyaku. Kevin dan Stephen terdiam sejenak. Mereka pun saling berpandangan. Kakak aja, ucap Kevin pada Stephen. Kami harus menuruti permintaan siluman ular itu. Kalau enggak dia bakal menyiksa kami terus-menerus. Jadi terpaksa harus meneror penghuni rumah ini? Jelas Stephen. Kenapa menggunakan wujud menyeramkan? Tanyaku lagi. Maksud kakak begini? Stephen mengubah wujudnya yang dipenuhi darah. Kevin pun begitu. Kulitnya berubah menjadi sangat pucat dan keriput. Kaget. Spontan aku menutup mata. Kakak takut. Tanya Kevin. Iya. Balasku masih menutup mata. Nanti kakak juga bisa berubah wujud seperti kami, ucap Stephen. Udah buka matanya, pinta Kevin. Aku pun membuka mata. Melihat wujud mereka sudah kembali ke bentuk yang semula. Apa setiap orang yang ada di sini bisa melakukan itu? Tanyaku. Seharusnya begitu. Berubah ke kondisi terakhir saat mati, balas Stephen. Berarti kakak gak akan bisa. Soalnya sampai sekarang masih belum ingat bagaimana kakak mati, ucapku. Kevin pun tertawa. Kami pun kembali mengobrol. Kali ini mengenai proses kematian Kevin dan Stephen. Selama ini aku hanya tahu Stephen meninggal karena kecelakaan, sedangkan Kevin tenggelam. Namun ada campur tangan siluman ular itu dalam kematian mereka. Stephen mengaku saat itu jalanan terlihat sepi. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Spontan dia membanting stir mobil ke kanan dan menabrak tiang jembatan. Setelah itu dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama pandangannya menjadi gelap. Saat tersadar, dia sudah ada di tempat siluman ular itu. Waktu itu aku lagi berenang. Tiba-tiba ada yang narik kakiku, ucap Kevin memulai ceritanya. Tak jelas makhluk apa yang menarik Kevin. Dia merasakan semakin lama posisinya semakin jauh dari permukaan. Berusaha berteriak sekencang mungkin tapi tak ada yang mendengar. Malahan paru-parunya lebih cepat terisi oleh air. Tak lama dia pun kehabisan nafas dan meninggal. Pas bangun, aku sudah ada di ruangan gelap itu, kak, ucap Kevin. Banyak cerita yang mereka alami selama tinggal di tempat siluman ular itu. Salah satunya ketika bertemu dengan banyak anak-anak yang menjadi tumbal pesugihan orang tuanya. Duk, tiba-tiba jendela kamar terbuka. Spontan kami menghadap ke sana. Terlihat seorang lelaki tua berdiri di balik jendela. Tersenyum padaku. Sini ikut kakek, ajaknya. Aku, tanyaku kebingungan. Iya, aku pun bangkit dari tempat tidur. Ayo, Finn, Steve, ajakku. Hanya kamu saja, ucap kakek itu. Kenapa adik-adik saya nggak boleh ikut, kek, tanyaku. Karena ini tempat mereka dan seharusnya kamu tidak di sini, balasnya. Berarti, kakak belum mati, ucap Kevin. Benarkah itu, kek? Kakek itu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Cepat, sebelum dia datang, ucap kakek itu. Aku pun berjalan mendekati jendela. Lalu, menoleh ke arah kedua adikku. Sebuah pertemuan yang tak terduga. Entah mengapa rasanya sulit sekali berpisah dengan mereka untuk kedua kalinya. Cepat, kak, ujar Stephen. Aku mengulurkan tangan, memegang tangan kakek itu. Dasar kurang aja, teriak suara wanita dari luar kamar. Duk. Pintu kamar terbuka lebar. Terlihat siluman ular itu muncul dengan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Kakek itu menarikku ke luar kamar. Dengan cepat membawaku pergi terbang melayang entah kemana. Saking cepatnya, aku hanya bisa menutup mata. Tak lama merasakan ada cahaya menyilaukan menembus kepolak mata. Tut. Tut. Terdengar suara. Aku mulai bisa merasakan tubuhku. Menggerakkan jemari dan membuka mata. Ternyata suara tadi berasal dari alat pendeteksi detak jantung. Kuedarkan padangan, menyusuri setiap sudut ruangan. Mataku tertuju pada seseorang yang sedang tertidur di sofa. Karl, ucapku pelan. Bersambung Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Terima kasih.